Halo Sobat Forbis, semoga kamu dalam keadaan sehat ya hari ini. Saat ini kamu mendengarkan podcast Forbi Kopinus dari komunitas peduli inklusi Nusantara. Salam kenal, aku Fai dari Kopinus. Di episode kali ini, kita bakal kenalan lebih jauh dengan salah satu anggota Kopinus yang menginspirasi. Kenapa sih sama beliau yang satu ini? Karena beliau ini kabarnya sangat semangat dalam menyuarakan isu-isu tentang inklusivitas, khususnya isu tentang perempuan. Kita langsung aja nih sapa narasumber kita yang keren banget pastinya, yaitu Kak Reski Antti. Halo Kak. Halo guys. Boleh aku panggil Kak Reski aja ya berarti, atau ada panggilan akrab lainnya Kak? Sebenarnya kalau teman-teman dekat panggilnya Iki, tapi khusus Fai, kamu boleh panggil aku Reski. Boleh ya Kak, panggil Kak Reski. Tapi kalau teman-teman kakak yang dekat panggilnya Iki, aku mau panggil Iki juga boleh nggak? Boleh sih. Oke Kak Iki. Kak, di cuaca yang tidak menentu ini nih, belakangan ini, gimana nih kabarnya sekarang? Ya, cukup baik. Dengan mood dan mental yang sangat-sangat baik. Kita ngobrol lebih jauh nih tentang konsernnya Kak Iki di isu perempuan. Kita penasaran nih kegiatan kakak belakangan ini apa aja? Kalau akhir-akhir ini sibuk. Ya, menikmati waktu-waktu sendiri kayak misalnya nonton olahraga favorit, terus skripsi juga masih struggle sama skripsi. Terus juga akhir-akhir ini sempat ada obrolan serius sama teman mau bikin proyek bareng. Cuman ya nabung-nabung dulu lah. Oke, kalau boleh di-spill dikit kak proyeknya nih tentang apa nih? Apakah berkaitan sama yang kita mau bahas malam ini? Tidak. Berkebalikan dengan apa yang mau dibahas. Rahasia ya? Rahasia, rahasia sekali. Lebih rasa dari rahasia negara. Kita tunggu launchingnya kak. Nah, kan kabarnya nih yang kita dapet info nih gitu. Kabarnya kakak ini tertarik banget nih. Semangat banget. Bahkan bisa dibilang udah jadi aktivis gitu di isu-isu perempuan. Boleh gak kakak diceritain itu gimana sih awal mulanya tertarik ke isu ini? Kan banyak ya isu-isu lainnya. Kenapa harus isu perempuan gitu? Apakah karena kakak perempuan gitu? Atau yang lainnya? Mesti juga ada alasan lainnya. Sebenarnya jangan dibilang aktivisnya ada. Berat juga sebenarnya. Tapi awal-awalnya sebenarnya bukan fokus ke isu perempuan sih. Sebenarnya lebih ke... Isu perempuan kan masuk ke isu kemanusiaan juga kan. Awal-awalnya sebenarnya di awal-awal Mabah itu aku lagi gencar-gencarnya lah menyuarakan isu HAM gitu. Dari sekarang pun masih peduli dengan isu HAM gitu. Dan awal mulanya kenapa langsung ke isu perempuan? Karena waktu itu diajakin sama temen untuk ikut ke salah satu organisasi yang sangat-sangat baru di kampusku. Dan pas aku masuk sama temanku itu aku dan temanku jadi kepengurusan pertama di situ. Bahasan program kerjanya atau apa ya seputar kayak diskusi-diskusi publik aja atau sebatas kayak mundang materi yang memang ahli dalam bidang isu tersebut gitu. Terus kenapa isu perempuan? Karena orang-orang terdekat kesendiri yang mengalami misalnya perkawinan di bawah umur, terus pernikahan paksa, terus kekerasan dalam rumah tangga, terus kekerasan seksual pun ada gitu di sekitar. Dan ya memang cukup tidak kelazim ya atau jarang didengar isu kekerasan seksual itu atau isu perempuan. Karena orang-orang mengiranya ya kodratnya perempuan ya memang kelas kedua atau ya perempuan ya cuman di sektor misalnya di rumah tangga saja gitu. Padahal di perempuan sama kok sama laki-laki. Cuman jangan dibatasin dengan pemikiran bahwa kalau misalkan laki-laki bisa angkat berat, perempuan juga harus bisa angkat berat. Bukan seperti itu maksudnya gitu. Jadi kayak isu-isu yang sebenarnya memang dari dulu sudah ada. Cuman untuk misalnya kayak dihususkan menjadi sebuah isu perempuan ya baru akhir-akhir ini bermunculan di masyarakat gitu. Oke, oke. Karena memang ada banyak kejadian yang di sekitar kakak sendiri gitu ya. Yang bikin kakak merasa semakin sadar bahwa isu ini tuh penting seperti itu ya kakak ya. Sebenarnya kalau pernikahan di ini ya, ini sangat dekat sih. Karena mama ku sendiri yang ngapain. Jadi kami ya khususnya Bugis Makassar yang memang dulu itu ketika sudah dapat hype pertama, mereka tuh diwajibkan sama orang tuanya harus nikah gitu. Mama ku waktu itu, apa namanya, hype pertama itu pas di umur kurang lebih 14 atau 15 tahun aku lupa. Nah, di situ ada dua kasus di pernikahan paksa sama pernikahan dini. Pernikahan dini dimana mama ku nikah di umur 14 atau 15 tahun. Dan pernikahan paksanya adalah dia baru diberitahu akan menikah ketika sudah mendekati akad nikah. Terus menurut bang sama orang tua. Jadi ya mau tidak mau harus nikah gitu sama orang yang dipilihkan sama orang tuanya, mamaku gitu. Kakak itu muncul dari kejadian tersebut gitu. Tapi ya kalau misalkan gak ada itu juga aku juga gak bakalan ada kan di dunia ini. Benar-benar. Kalau gak ada itu juga kakak mungkin bukan menjadi kakak yang sekarang ya, yang peduli sama isu-isu ham kemanusiaan dan isu-isu perempuan gitu ya kak. Oh gak kak, tadi sempat disingin juga tentang organisasi yang pernah kakak ikuti ya. Sejak ikut organisasi itu juga kakak lebih getol gitu menyuarakan tentang isu-isu kemanusiaan. Ngomong-ngomongin organisasi ini kak, udah aktif di organisasi apa aja nih kak sejauh ini? Kalau aku sebenarnya cuman ini sih, cuman kemarin itu dua. Yang pertama, aku duluan masuk di Kopinos di 2020. Terus di 2021, aku diajakin teman untuk ikut ke organisasi baru yang namanya Komitansi Keterasan Seksual Universitas Sasanudi. Dan itu tahun kedua komite dibangun. Dan di aku, pas mulai terbentuknya kepengurusan, aku dapetnya kepengurusan angkatan pertama gitu. Terus sampai 2021, sampai 2022 aku jadi pengurus. Periode selanjutnya aku ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas Organisasi. Sampai kemarin aku dimensiur ya, dan udah pensiur dari organisasi gitu. Tapi, menyuarakannya tentu nggak pensiun dong kak? Iya, sampai akhir hayat lah kalau bisa, sampai nanti terus ke anak cucu kita nanti gitu. Amin. By the way kak, ini Komite Anti Keterasan Seksual ini apakah memang isinya mahasiswa semua? Atau ada mungkin terlibat unsur dosen dan yang lainnya? Dan sama sekali, ini benar-benar gerakan akar rumput yang dibentuk sama mahasiswa. Dan ya, semua anggotanya harus mahasiswa aktif unsur. Oke, berarti bisa dibilang ini gerakan yang pionir gitu ya kak? Komunitas yang pionir gitu. Iya, betul sekali. Karena belakangan ini juga kabarnya di setiap kampus itu udah harus dibuat gitu. Satgas PPKS ya kak? Iya, betul sekali. Tapi komite ini udah ada jauh sebelum Satgas PPKS ini mulai ada idenya gitu. Iya, betul sekali. Dan memang waktu itu pas awal komite terbentuk yang itu mungkin 2001 itu dapat respon dari kampus. Dan mulai lah terbuka diskusi antara pihak kampus dan pihak kami sebagai pihak komite dan pihak-pihak dari organisasi kampus juga, baik itu organisasi jurusan atau organisasi tingkat fakultas berdiskusi mengenai apakah kampus perlu membentuk Satgas tersebut. Dan kampus betul-betul nggak respon baik dan sekarang sudah terbentuk Satgas Universitas Hasanuddin. Dan kayanya sudah dua tahun berjalan Satgas tersebut gitu. Dan kita tetap kok dari komite tetap mengawal jalannya Satgas. Apakah betul-betul Satgas itu berpihak sama korban atau malah sebaliknya. Keren banget sih. Jadi bisa dibilang salah satu yang menginspirasi ya kak hadirnya Satgas di Universitas Hasanuddin gitu ya. Iya, dan dorongan dari waktu itu juga dari arahan ke Mendikbud juga waktu itu. Nah kak, tadi berarti aktif di Komite Anti Kekerasan Seksual itu ya kak. Kemudian juga aktif di Kopino sudah sejak 2020 ya, sudah cukup lama juga. Nah kak, dari semua kegiatan organisasi yang kakak ikuti ini, mungkin ada satu dua cerita yang paling menarik. Semua kegiatan ada impact-nya masing-masing. Dan aku rasa sama besarnya buat diriku karena awalnya aku sangat-sangat introvert. Bahkan bisa dibilang kalau nggak ada orang yang ngajak aku berteman, aku nggak bakal punya teman gitu. Jadi adanya organisasi ini betul-betul membantu misalnya berteman, menambah relasi khususnya. Terus juga teman dengan dari hampir beberapa generasi lah. Sempat ketemu dengan generasi-generasi tua juga, ngobrol-ngobrol tentang pengalaman mereka. Itu juga jadi pelajaran buat diriku sendiri juga. Terus juga impact yang paling menonjol itu bawa materi kali ya. Itu benar-benar salah satu tantangan dan pengalaman yang ada dalam ekspektasi kusebelumnya. Maksudnya selama aku jadi mahasiswa, aku tidak pernah merasa bahwa aku bakalan jadi pemateri. Entah itu mengenai isu perempuan kah atau isu-isu lainnya. Masih aktif-aktifnya jadi anggota komita. Di situ kita diwajibkan untuk semua anggota wajib membawakan materi. Jadi sempat bawa materi terkait isu perempuan, terkait isu kekerasan seksual, atau terkait pengalaman bagaimana kita mengawal kasus kekerasan seksual. Tempat yang cukup inilah, menurutku ya. Bisa mungkin menyusun kata-kata dengan baik dan benar. Kayak ngasih pengalaman baru ya buat kakak gitu ya. Iya gitu dan bisa juga kayak sebagai yang juga gitu buat gedungu gimana bisa menyampaikan materi dengan bahasa yang baik, kemudian juga bagaimana kita penguasaan dalam membawakan materi itu. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang entah itu muncul karena berdasarkan pengalaman pribadinya, dijawab dengan gimana lah kita mengakali jawaban itu dengan sampai penanyaannya mengerti lah. Sama aku ditutup betul-betul belajar sih kalau jadi pemateri gitu. Padahal basicnya diriku sangat-sangat malas dalam belajar. Lebih ke pemalu mungkin ya kak? Iya aku benar-benar sangat-sangat malas dan organisasi ini benar-benar kopinus atau komite benar-benar membantu aku untuk ya setidaknya bisa lebih pedeh dari beberapa tahun sebelumnya. Wow mantap banget sih. Kakak tadi sempat disinggung ya tadi bahwa selain mengawal kasus juga kakak jadi pemateri ya, ngisi materi gitu ke mungkin banyak pihak gitu. Nah mau ngomongin soal mengawal kasus nih kak, mungkin ada satu atau dua kasus yang kakak masih ingat gimana sih proses mengawalnya dulu itu waktu kakak masih di komunitas itu yang kasusnya itu berkaitan dengan perempuan. Kebanyakan kita terima laporan ya, laporan itu ya rata-rata korbannya perempuan. Dan rata-rata mungkin saya pernah dengar kekerasan berbasis gender online, ya kayak gitu dan waktu itu lagi marak-maraknya kasus tersebut gitu yang memang yang menjadi kesulitan adalah kita sulit melacak pelakunya gitu. Karena kan hanya lewat online, tidak pernah bertemu langsung. Kalaupun kita tahu pelakunya itu ada di mana, kita juga cukup susah untuk reach pelakunya gitu. Karena mungkin dia beda pulau kah atau mungkin akses untuk menghubungi pelakunya susah. Jadi ya itu yang menjadi, dan terus juga kita dituntut sama korbannya harus dapetin pelakunya. Dan itu cukup-cukup sulit dan lama juga prosesnya. Dan menjadi tantangan juga karena korbannya nggak mau sampai ada pihak di luar kami yang tahu kasusnya. Maksudnya, kayak misalnya pihak kepolisian, atau pihak hukum tertentu, pihak-pihak yang bukan komitor lah yang mengurus kasus tersebut gitu. Jadi sulitnya dalam mengawal kasus kalau seingatku. Dan itu karena kan berbasis gender online ya, kalau misalkan kekerasan seksualnya yang langsung, misalnya melakukan hubungan, itu kita bisa bawa bukti misalnya hasil visum kan. Jadi buktinya konkret. Kita bisa dapat validasi entah itu dari pihak kepolisian, atau mungkin pihak organisasi di luar. Misalnya LBH, kalau misalkan mau mengawal kasus ini ke misalnya ke pengadilan ya. Tapi kalau misalkan yang berbasis gender online, ya bukti-buktinya ya cuma berupa screenshot. screenshot, yang berbau kekerasan dalam bentuk verbal, dan itu ya cuma itu yang bisa kita pegang buktinya gitu. Kalau korban menceritakan gitu ya, kita juga agak, gimana sih kalau kita sama perempuan saling curhat gitu, terus nangis-nangis, gimana sih, kita pasti bakalan nangis juga kan. Ya, kita kan perempuan cukup merasa ya dalam hal itu gitu. Jadi, itu juga tantangan bagi kami di komite gitu. Harus kuat-kuatlah mentalnya kalau misalkan dari korbannya gitu. Karena ya, bahkan temanku yang kalau misalkan habis dengar kronologinya, kadang kayak struggling juga dengan dirinya gitu. Padahal dia nggak ngalami sama sekali. Tapi karena dengar kronologinya dan kayak mungkin terbayang-bayang dengan yang korban alami, jadi gedistrik juga sama dirinya gitu. Nah, Kak, hal yang terjadi itu mengawal itu bukan hanya membantu menyelesaikan kasus, tapi memang memberikan bantuan moral juga kepada korban-korban ini ya, Kak. Ya, betul sekali. Itu juga ada sebuah bantuan yang besar bagi mereka ya, Kak. Ya, dan kalau misalkan dalam pengolahan kasus, kita betul-betul kayak harus sedia 24 jam gitu. Padahal di luar dari itu kita punya kewajiban ngampus, kita punya kewajiban yang dibantu di rumah. Tapi kita juga harus tetap betul-betul prioritasi juga kasus yang kita sedang kawal karena ya korban tuh betul-betul tidak bisa ditinggal sekalian gitu. Betul-betul kadang hampir tiap hari kita ketemu di jam berapapun kita bakalan welcome kelemahan kami juga karena belum terlalu menguasai. Hanya korban menceritakan kronologi kan seharusnya ya kayak misalnya psikologi. Tapi kan di, apa namanya ya, kalau psikologi tuh juga perlu biaya gitu. Dan belum tentu juga korban berani untuk kirkakan apa yang dia alami pada saat kena kekronoseksual dari sepelaku gitu. Jadi selama ini kakak dan teman-teman tentunya sudah memberikan banyak waktu, tenaga, dan banyak bentuk pengorbanan lainnya itu dalam membantu perempuan-perempuan lain yang ada, khususnya di sekitar kakak dan teman-teman ya. Dan secara umum di Indonesia. Iya, keren banget sih. Tepuk tangan dulu. Senang banget dengar ceritanya kakak nih soal mengawal kasus isu perempuan gitu ya kak. Nah, kalau kakak sendiri dan mungkin teman-teman gitu, ngomongin isu perempuan ini kan berarti kita juga ngomongin isu kesetaraan gender ya kak, bukan cuman isu kekerasannya aja. Gimana sih hal-hal konkret kakak dan teman-teman mungkin di organisasi, baik itu di Kopinus maupun di komunitas kakak, untuk mempromosikan kesetaraan gender ini kak di lingkungan kak khususnya? Kalau kita ngomong doang, mungkin orang-orang nggak bakalan percaya ya. Saya nggak bakalan masuk ke pingganan, keluar ke pinggan. Tapi kalau kita lebih banyak aksi, lebih banyak misalnya, orang-orang itu kan biasanya perlu dihargai, dihormati. Kalau di lingkunganku, alhamdulillah sih udah setara ya kalau di lingkungan dekatku. Tapi beda lagi kalau di lingkungan temanku, di lingkungan, di luar dari temanku punya teman, itu beda lagi. Kalau aku sih jarang banget ya kayak misalnya, kalau lagi bareng-bareng sama teman, harus, kalian harus gini-gini, gini, 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 gini. Lebih kayak, apa ya, diung juga sih. Kadang juga merasa, belum sepantasnya aku membagikan misalnya. Kalian ini harus gini-gini gitu. Karena begini-begini, begini. Poinnya kalau misalkan selalu sama teman, selalu di lingkungan beberapa di lingkungan yang menurutku, masih, apa ya, masih mendewakan laki-laki ya. Lebih kepada misalnya, banyak diam sih. Karena pernah satu waktu kayak hampir berdebat persoalan isu gender ya. Aku dapat menarik kesimpulan kalau misalkan sekali dia tetap menganggap bahwa perempuan itu kaum minor, ya tetap kaum minor. Kita tidak bisa menyadarkan orang itu, tidak bisa menyadarkan satu lingkungan kalau tidak ada berinisiatif atau ada orang lah, misalnya berubah haluan dapat sudah mendukung kesetaraan gender dan mau berubah lingkungan itu menjadi setara. Sulit sih sebenarnya. itu hari kalau memang satu sama lain udah misalnya udah deket banget, ya mungkin pelan-pelan tak kasih tahu. Berarti memang di kenyataannya yang terjadi di sekitar kita itu masih PR besar ya, Kak, untuk mewujudkan kesetaraan gender ini? sangat-sangat-sangat-sangat. Karena ya mungkin juga kita bisa dan masih banyak berharap bahwa isu gender ini memang bukan isu yang jarang didengar, tapi menjadi isu yang wajib harus didengar oleh semua kalangan masyarakat. Menarik banget sih, Kak. Ini semoga harapan-harapannya, Kakak, mengenai kesetaraan gender berdasarkan apa pengalaman Kakak seperti yang Kakak ceritain tadi, ini bisa terwujud dan kita bisa mewujudkan juga lingkungan yang lebih inklusif, baik itu buat perempuan maupun buat laki-laki. Untuk kaum minor lainnya juga. Kak, Kakak udah di Kopinus sejak 2020 ya, berarti udah lama banget ya. Sika momen atau hal-hal yang paling seru gitu selama Kakak ada di Kopinus ini? Kayaknya kalau di Kopinus nggak pernah nggak ketawa sih setiap momennya. Cuman ya paling garis besarnya, ya karena sesepu-sesepu Kopinus itu bener-bener asik sih. Cuman kultur shopnya adalah mereka bener-bener pakai dark jokes dan aku jarang pakai dark jokes. Jadi, dan dark jokes-nya ya tentang mereka juga gitu. Tentang bersama dan ya cukup kaget sih dan belum berani juga waktu itu pakai dark jokes. Dark jokes. Sampai sekarang pun juga belum berani. Sama Kopinus ya bener-bener banyak-banyak ketawanya sih karena memang lebih banyak momen lucunya dibanding momen seriusnya. Oke. Memang Kakak udah ngapain aja nih hal-hal yang apa yang membuat Kakak merasa mereka ini lucu-lucu gitu? Apa ya? Waktu pertama sih yang kita kan kalau misalkan mau masuk Kopinus ada tes mewawancara kan ya? Nah, itu tes mewawancaranya ingat banget pertama kali mewawancara sampai jam 3 pagi. Wow. Kayaknya nih tuh. Mewawancaranya sih nyapa? Coba. Kalau bukan kalau bukan saling lempar jokes terus ngebully anggota baru bukan ngebully dalam hal kayak yang dipikiran misalnya kayak nge-ospek yang enggak tapi mungkin itu bondingnya mereka kepada kami para anggota baru kali ya. Jadi nge-joke sampai jam 3 pagi tuh bener-bener luar biasa sih. Tahan ya Kak sampai jam 3 pagi. Aku juga gak ngerasa karena pikirannya ya kenapa nih room gak gak selesai-selesai. Tapi emang udah udah kebiasanya mereka gitu. Kayak misalnya Kak Geri Kak Dimas lupa ada beberapa ada beberapa anggota lain juga yang udah cukup lama dan udah biasa gitu mereka ngebuka room sampai pagi gitu. Gak culture shape juga sih cuman ya lama-lama juga aman. Ini kalau di rundown asyara ini istilahnya till drop ya Kak? Sampai capek aja Sampai tidur aja Sampai ketiduran aja Sampai ngantuk Sampai ngantuk Kalau udah ngantuk ya permisi keluar Kak udah ngantuk Nah buat Sobat Forbiz nih yang tertarik gitu ya Kok bisa sih gitu Kok bisa sih ada komunitas yang seperti itu Mungkin bisa ya join Kopinus ya Kak Sangat Sangat worth it sih buat teman-teman yang pengen ikut komunitas tapi yang fleksibel Kopinus Solusinya Oke komunitas yang fleksibel yang gak terlalu banyak pikiran yang gak terlalu jadi beban Kopinus Solusinya Itu kalau kalian domicilinya di luar Pulau Jawa ya Tapi kalau domicilinya di Pulau Jawa ya harap-harap bersabar karena programnya banyakan offline Jangan di spill sekarang Kak Oke Nanti dikit aja Itu syarat dan ketentuan berlaku gitu Ya syarat dan ketentuan berlaku Oke Kak Tadi kita udah banyak dengerin pengalaman Kakak di dalam advokasi perempuan di isu keseteran gender dan lain-lain dan itu semuanya berkat Kakak gabung di berbagai komunitas ya berbagai organisasi baik Kopinus dan organisasi lainnya Menurut Kakak nih apa sih perubahan nyata yang udah Kakak lihat atau yang Kakak rasakan di diri Kakak sendiri setelah aktif di berbagai komunitas ini Apa yang paling terasa bedanya setelah gabung dan sebelum gabung komunitas-komunitas ini Kak? Lebih banyak teman sih Maksudnya real teman yang sampai sekarang komunikasi bukan sekedar nambah follower itu benar-benar ada sangat banyak maksudnya sangat banyak ya ya sangat banyak karena masuk komunitas masuk Kopinus dan Komite terus banyak ilmu sih terus inteknya jadi kecanduan membaca menarik nih jadi kecanduan membaca kenapa Kak? kenapa bukan hobi yang lain? kenapa membaca? karena kalau hobi membaca kan bisa di mana aja? bisa dilakukan kapan saja terus gak ada deadline-nya juga terus memang dari dulu emang suka membaca cuman untuk membaca lebih ke fokus genre-genre sosial baru akhir-akhir ini berarti dengan gabung di komunitas ini ada tidak langsung untuk Kakak mengetahui lebih banyak tentang isu-isu tertentu sehingga Kakak jadi lebih banyak baca kayak gitu ya iya karena aku pernah dikasih tau lah sama orang kalau misalkan kamu banyak membaca semakin kamu tahu dirimu itu tidak apa-apa jadi ya tertampar aja gitu oh jadi sebenarnya kalau kita membaca bukan cuma menambah ilmu tapi juga menjadikan diri kita kalau kita itu tidak tahu apa-apa sebenarnya bukannya makin merasa jago tapi merasa makin yang kita tidak tahu ya Kak betul tadi jadi banyak teman makin banyak ilmu dan juga makin sering membaca ya Kak perubahan yang Kakak rasa selama berorganisasi terakhir nih Kak buat teman-teman pendengar buat Sobat Forbis nih yang mungkin tertarik untuk terjun ke isu perempuan isu kemanusiaan kesetaran gender dan ya dalam lingkup tersebut Kakak ada tips atau pesan gak buat teman-teman? kalau tips gak ada karena aku percaya orang-orang yang dengar podcast ini pasti punya tipsnya masing-masing itu semua hanya berdasarkan niat kalian aja terus kalau pesan jangan terlalu FOMO sama semua isu yang teman-teman pernah dengar cukup cari satu isu dan fokuskan satu isu tersebut misalnya mau isu lingkungan atau isu hak asasi manusia atau isu perempuan tadi gitu jadi atau isu atau kalian juga bisa isu sosial sebenarnya itu sudah masuk semua sih ke isu yang namanya isu inklusif ya itu aja sih kalau aku jangan terlalu dikit-dikit kalau misalkan lagi trending misalnya isunya lagi trending misalnya isu lingkungan yang lagi trending protes juga boleh asalkan benar-benar tahu isunya atau akar masalahnya dari mana nanti kalau misalkan kalian di ketikutan protes terus ditanya kalian gak bisa jawab ya jatuhnya kan bukan aku yang malu ya tapi kalian jadi hanya perlu fokus di satu dua isu aja kok gak perlu FOMO ke semua isu gitu jangan FOMO dan fokus dan juga baca banyak-banyak ya kak ngerti sama isu yang mau kita suarakan ke orang lain ke masyarakat seperti itu ya kak ya benar-benar jangan termakan dari sumber-sumber misalnya dari blogspot di artikel jangan pernah kalau kalian harus baca buku kalau perlu oke perbanyak sumber referensi yang valid seperti itu ya kak ya betul sekali biar kalau gak ditanya gak ngangong-ngangong siap note it kak buat teman-teman juga jangan lupa dicatat nih saran-sarannya dari kak Reski Yanti atau kak Iki dan kalau di bahas aku istilahnya di ino-inoi di renungkan gitu kak ah ya 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 oke kak senang sekali bisa ngobrol sama kak Iki dan kenalan lebih jauh juga sama kak Iki semoga pengalaman-pengalamannya tadi banyak menjadi inspirasi motivasi maupun jadi pembelajaran buat kita dan juga menjadi semangat kita untuk memulai hal-hal yang mungkin sebelum ini belum kita mulai makasih kak Iki udah gabung di segmen kepoinong kak pada malam hari ini semoga sehat selalu ya sama-sama teman-teman yang mendengar iya teman-teman yang mendengar semoga juga sehat selalu nah Sober Forbi jangan lupa dengarkan juga podcast Forbi Skopinus lainnya di Spotify dan Youtube Spotify kita di Forbi Kopinus dan Youtube-nya kita di komunitas peduli inklusi Nusantara selain segmen kepoinongka yang ini ada juga segmen lain yang tentunya juga menarik untuk didengarkan yaitu segmen inklusi dalam krisis jangan lupa juga ikuti sosial media Kopinus Instagramnya di edko.pinus dan TikToknya juga edko.pinus nah teman-teman sampai jumpa lain waktu dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati